TANAMAN PADI Jika dalam kondisi normal sepetak lahan berukuran 0,8 hektare atau 800 meter persegi mampu menghasilkan rata-rata 6 ton gabah, akibat banjir ini rata-rata hanya mampu menghasilkan 3 kuintal saja. Dan itupun kualitas gabahnya buruk sehingga tak laku dijual. Belum wakil musim kan keduluan banjir gitu? Dipanen lebih awal? Dipanen lebih awal dari keburu airnya Bengawa Solo kan matang. Sebenarnya musim panen masih berapa minggu lagi Pak? Ini ya masih satu minggu lagi ya. Setiap satu minggu lagi baru bisa panen ya? Berarti termasuk merugi nih Pak dari petani? Iya, petani kan rugi. Kini para petani harus menanggung kerugian besar. Bahkan setiap hektarnya kerugian yang harus ditanggung petani ditaksir mencapai kisaran 8 juta hingga 18 juta rupiah. Para petani berharap ada penanganan dari pemerintah setempat untuk mengatasi banjir ini agar banjir musiman yang merendam tanaman padi mereka tak terulang pada musim tanam berikutnya. Husni Mubarok, CTV